Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klopot yang kemarin terequest tutorial register atau buat akun di member area klopot kali ini udah ready nih, yuk ikuti tutorialnya sampai akhir sedikit info ya buat kamu yang masih bingung bedanya klopot app center dengan klopot launcher klopot app center adalah sistem membership dan juga manajemen lisensi untuk pengguna klopot launcher sedangkan klopot launcher itu diibaratkan sebagai wadah atau tempat untuk menginstall toolsnya jadi setelah kamu pilih mau pakai tools apa dari klopot app center selanjutnya kamu bisa install toolsnya ke klopot launcher nah sampai sini mudah-mudahan teman-teman udah gak bingung lagi ya yuk langsung aja kita praktek buat akun di klopot pertama kita search app center.klopot.com klik yang paling atas sendiri ini tunggu sampai proses loadingnya selesai nah seperti inilah tampilan dari klopot app center saat ini ada sekitar 17 tools dari klopot yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan ada yang berbayar dan banyak yang gratis juga next akan kita kembangkan tools lainnya ya kita balik lagi ke atas nah ini di bagian pojok kanan atas ada pilihan login dan juga register pilih login apabila kamu udah punya akun pilih register apabila kamu belum pernah punya akun dan ingin buat akun di klopot app center kita klik yang register lengkapi data yang diperlukan ini pertama kita isikan mulai dari nama lengkap alamat email nomor hp atau wa password dan yang terakhir ada url facebook agar diundang ke grup member klopot di family yang ada di facebook kalau kamu tidak punya facebook bisa dikonsongkan nanti bisa join ke grup telegram klopot nah nantinya untuk login ke klopot app center menggunakan alamat email dan password yang kamu daftarkan disini jadi ingat ya teman-teman kalau udah mengisi semua lanjut klik register now yeay registrasi berhasil nah untuk pembelian lisensi tools berbayar maupun ambil tool gratis masuk ke menu store udah deh kamu bisa langsung melakukan pembelian ataupun download tool gratis dari klopot lalu lalu gimana nih caranya untuk mengetahui fungsi atau fitur setiap toolsnya untuk deskripsi fitur tinggal di klik aja toolsnya seperti ini misalnya tools auto follow unfollow shopee nah ini termasuk tool gratis ya dan sudah kita rinci fungsi dan fitur di bagian sini semua tools sudah kita kasih deskripsi soal fiturnya jadi biar memudahkan teman-teman untuk mengetahui fungsi toolsnya mungkin sampai sini aja ya video kali ini semoga sekarang udah gak bingung lagi buat register akun klopot jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel youtube klopot see you